Padaku, kora saan itu kora saan itu cinta Saya tuh baca di berita apanya? Katanya Kevin Aprilio berseteru dengan personil dari bandnya sendiri Apakah Widi Raka? Band yang bernama Fiera Tail Fiera Udah baikan kok Udah baikan Oh tapi sih bener Eh tapi belum dibilang lu yang ibu-ibu dirumah Kembali lagi di Oke Bos Sia Bos Jadi begitu sempat ribut Jadi ada dua kabar yang beredar kan Satu gak dibayar Yang satu lagi katanya aku mengambat dia mau solo ya kan Nah aku jawab dua-duanya ya Jadi itu sebenernya bukan masalah kecil Jadi hari itu dia emang lagi dapet sih Lagi datang bulan Lagi sensi Oh Lagi datang bulan Lagi sensi Widi kidi Widi kidi Widi kidi Gak ada cerita aku gak pernah bayar Jadi aku mau transfer tapi aku lagi di luar kota Nah token itu lagi di Jakarta Aku tapi gak bawa tokennya di luar kota Ya Tapi aku emang pulang ke Jakarta dua hari lagi Jadi sebenernya bukan kayak gak dibayar gitu enggak Jadi cuman ya ibaratnya dua hari Dan itu biasa Maksudnya Kadang kalau kita Tapi off air itu misalkan Kayak misalkan Itu kadang juga Masuknya bisa besok Atau lusanya gitu Dan itu Kita gak pernah masalah sama begitu Tapi kenapa Waktu itu jadi sampe miss itu kenapa Gak miss sih sebenernya Jadi gak tau kenapa Ya waktu itu emang kita lagi ada perdebatan kecil lah Tapi akhirnya mungkin Kebawa emosi di TV jadi ngomong begitu Padahal enggak Aku bisa buktiin Udah baik kan sekarang Udah Nah kedua soal-soal karir Ini kalenifikasi juga nih Mumpung orangnya ada disini Jadi katanya Kevin mengapa Keseret banget nih Jadi gini nih temen-temen Pokoknya statusnya sekarang additionalnya saya Additionalnya udah kayak keluarga namanya Rian Itu juga kerja sama kamu kan Iya Rian adalah additionalnya dia kerja di temen gue Gak pernah ribetin kan Istilahnya Rian itu sahabatnya Raffi juga Sahabat saya juga gitu Nah jadi aku pernah ngomong ke Rian Jan Si Widi kalo mau Solo Masuk Raffi Gak apa-apa Cuman Gue cuman titip Kalo bisa Jangan sampe Jangan sampe si Widi Gue kalo lagi mau urusan Fiera sama Widi Gue jadi harus Terhambar Harus izin dulu atau apa gimana Tapi gak apa-apa gitu Aku bilang gak apa-apa Wajar dong Kan gue udah 11 tahun sama dia Wajar Wajar Datangnya cinta dari mana Dari mata turun ke hati Apakah sosok yang sangat berarti buat seorang Kevin Karena dia yang selalu ada Di saat up and down dalam hidupnya Serius Kita panggikan ini dia Fiji Melody Fiji Melody Kevin Si Fiji dateng Si Fiji gini Cantik Wanitanya mendampingi dalam kondisi apapun Itu yang saya sampe mencengangkan Gitu loh Halo Fiji dan Kevin Hei Hai Ini yang saya selalu dari Fiji loh Fiji saya cuma baca-baca di majalah Di berita online semuanya Saya baru ketemu ya Iya saya baru ketemu Namanya apa sih namanya Fiji Nama ya Bener-bener Ya sebelumnya Kevin ini kan doaku yang terkabul Sebelum sama Kevin aku pacaran sama seseorang itu selalu beda agama Dan di titik itu aku udah capek karena aku gak jadi married lagi gitu Jadi aku berdoa kayak ya Tuhan kirimin dong laki-laki yang satu iman sama aku biar aku bisa married gitu Nah dikasih kev Namanya sama dengan aku Tapi dengan kondisi yang lagi terkumpul kan ya Jadi ya aku terima aja sih Karena itu bagiku dikirim dari sana doaku terkabul jadi yaudah Hei kamu kenapa Hei kamu kenapa Black shirt man Black shirt Ngaru abos Ngaru Serius Lu kalo orang sedih malah diketawa Gini abos Kalo kecantikan abos Semakin usia Maka kecantik Ngaru pengen nanya sama kamu Finn Saat wanita Vici cantik Ibaratnya Bisa lah mendapatkan mungkin yang lebih dari Kevin Betul betul Tapi Kevin gimana perasanya dideketin sama perempuan cantik dalam keadaan kamu yang Lagi gak punya apa-apa gitu gimana sih rasanya gue pengen tau Sebenernya rasanya seneng banget ya Maksudnya seneng tapi agak kasian sama dia Karena Masa saya sempet Sempet putusin dia berkali-kali Karena saya gak enak dia Kamu cari yang lebih mapan deh Kamu put Karena gak enak Seiring jadian itu Kan Stres Bener Vici dia sempet putusin kamu Karena kasian sama dia ya Bukan karena mau cari yang lain gitu Bukan sebenernya Dengan kondisi seperti itu Udah lah kamu cari aja yang lain gitu Karena aku kondisinya begini Ya bener Kalah Romeo & Julie Kak Vicky Kalau Kak Vicky keadaannya kayak Kevin gimana Kak Vicky? Wah siapa yang mau? Berat 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 Tapi Tapi saya pernah liat di infotainment kayaknya Papa DMS sama Mama MMS Udah Krop banget ya Iya seneng sih Karena Emang waktu itu Stressful banget sih Kan Bro juga Saya ngilang kan dari Iya ngilang 3 tahun nih orang kemarin Di TV kayak gak ada Di TV gak ada di komplek rumah udah dijual Tiba keluar utang 17 Eh boleh gak? Mama? Video Video kok Saya pengen Kalau gak Mama Papa lah Boleh boleh Sambil menunggu telponnya Tadi Ada angkat Papa nih Papa Coba saya bicara deh Halo 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 selamat Malam nih Papa DMS Apa kabar nih Papa Oke Apa Ini lagi acara oke bos Ini bintang tamunya anak Papa DMS nih Gimana nih Papa DMS melihat anaknya yang setenggar ini yang bisa melewati masalah Pak Ini jadi inspirasi buat semua Kevin tuh belajar dari Rafi Wow Om ini udah setuju banget ya Om Vici sama Sama Kevin ya Om Vici itu wanita spesial One of a kind Wanita spesial Thank you Om pesen-pesennya buat Kevin dan Vici kan Rencaranya mau nikah katanya tahun ini Om Silahkan Om Semoga kalian terus rukun Saling setia Karena kalian sudah melewati masa yang sangat sulit yang aku sendiri Kalau seperti kalian belum tentu mampu Tapi kalian bisa Saya salut pada kalian Teruskan Om Saya juga sangat mengidolakan Om ADMS Sama Tante Memes Doakan supaya aku dan Nagita langgang terus seperti Om ADMS dan Tante Memes Amin Amin Terima kasih Om Salah buat semuanya ya Dadah Bye Bye Buat ibu ibu di rumah jangan bingung ya Ini memang gambarnya malem Itu memang aneh ini Dia malem kita pagi ya Karena Perbedaan waktu Perbedaan Perbedaan waktu Perbedaan Vici Mohon maaf nih Vici Kita tulis nih mau ngapain aja Kayak kerjain apa aja Berdua Sampai sekarang Kita punya bisnis dan berdua Sekarang kita jalaninnya Tapi yang aku penasaran Waktu kalian deket dan pacaran deket kan saat Kevin keadaannya lagi susah Iya Siapa yang bayarin Teka pacaran Jangan di jawab Kalo lu dulu waktu pacaran sama Saskia Gotik siapa yang bayarin Enak Iya dong Hei Saking saya begitu mencintai dia Saat makan Dia yang bayar Jangan kemana kita di Oke Bos Iya Bos